kurangnya peminat yang mendaftar program magang di Jepang membuat target kuota 150 pelamar tidak terpenuhi hal tersebut membuat proses seleksi awal yang direncanakan di kuota Tarakan harus dibatalkan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Susanto menjelaskan dari target 150 orang yang melamar untuk program magang di Jepang baru ada 60 orang saja yang mendaftar sehingga proses seleksi awal yang direncanakan di kuota Tarakan harus dibatalkan Pun, 60 peserta yang sudah mendaftar sebelumnya diarahkan untuk mengikuti proses seleksi yang dilaksanakan di kuota Makassar Namun, 60 peserta tersebut sudah membatalkan menjadi peserta seleksi karena mengalami kendala untuk biaya akomodasi ke Makassar Karena sudah, ya nggak mungkin Sudah kita laporan ke teman-teman Iya, nggak mungkin Yang 60, ini Sudah 60 ya? Sudah di informasi Sama teman-teman, sepertinya sudah saya belum monitor ini Terakhir, kemarin sudah tanya sudah ditarik Kemudian memang saya suruh untuk diinformasikan melalui, kan ada kontaknya, melaluiannya Nah, kayaknya juga berat juga, terlalu berat juga kepada teman-teman Kecuali orang Makassar di sana Tanya, mas ke sana Belum ada Belum ada Tidak ada di, karena Mereka kan niat kan Niat, punya keinginan Nanya saja, seleksinya tidak jadi dilaksanakan Ditarakan, karena minimal bisa dilaksanakan seleksi itu minimal 150 orang Tetap beri ke sekat boleh, kalau mau itu seleksi 60 Nggak, sekalian Fongkosnya, di 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 Cica Andriani, melaporkan